Paman! 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 Papa terpaksa akan menikahkan kamu Apa? Iya, akan menikahkan kamu Emangnya siapa sih laki-laki yang malang itu? Arya Putranya Pak Hamid Arya Wow Laki-laki yang sangat sempurna itu Tolong! Pa! Tolong! Kita, kita belum kenalan tapi kita udah ngomongin pekerjaan aja Nama aku Tora Fatma Kamu tuh jaga diri kamu sendiri dong Aku tuh gak mau sampe dia tuh ngancurin kamu lagi Alah Lo jangan salah tau deh Gue udah mau nikah kayak gini Nikah? Iya Emang papa gak bilang gak sama lo? Gue kasih tau ya Gue mau nikah sama Arya Mas Aku ngerti Mirana juga bukan pasangan yang cocok buat kamu Aku tau kamu mencintai aku Semua juga karena keadaan Papa kena utang 500M Waktu pembayaran tinggal beberapa hari lagi Kalo gak keluarga aku bisa hancur yuk Semua dana dari papa kamu Tapi aku harus nikah sama Mirana Gak ada bila yang lain Aku yakin pasti ada jalan luarnya Aku yakin pasti ada jalan luarnya Gak ada bila yang lain Aku yakin pasti ada jalan luarnya Halo Ya Kamu dimana? Di toko roti? Iya ya Aku kesana ya Aku sambung lagi ya Sekarang Waktunya aku yang ngoceh Terus buat kamu Ar Maafin aku ya Aku salah banget sama kamu Kemarin-kemarin Aku selalu bikin kamu bete Seharusnya kan aku gak boleh Bikin orang yang aku sayangin mukanya murung Kayak gini nih Eh Ar Kamu mau tau gak Tadi malam itu hidup aku kayak di film-film loh Jadi Aku diusir sama pamanku Terus aku lari Eh aku dikejar-kejar sama Brandal Loh Kok kamu gak nelpon aku? Ya gak mungkin Waktu itu aku panik banget Jadi aku gak mungkin kepikiran untuk nelpon kamu Tapi ada satu cowok yang baik banget Dia nolongin aku Siapa? Kamu jangan cemburu dulu dong Aku lagian gak mungkin suka sama dia Tapi emang bener sih Dia itu baik banget Dia ngasih aku kerjaan Dia nolong aku Oh ya? Iya Seneng banget deh aku Udah aku dipermaluin di rumah kamu Terus aku diusir sama pamanku Aku malah dikasih berkah sama Tuhan Jadi sekarang aku udah punya penghasilan Dan yang penting lagi Aku gak takut lagi Menjalan kehidupan aku sama kamu Aku takut lagi Araw Aku takut lagi 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 Pak, ada apa, Pak? Saya minta sama kamu. Jauhin area. Baik, Pak. Sebaiknya kita bicara di dalam. Tidak enak kalau bicara di luar. Lali. Saya minta kamu mengerti. Keluarga saya dalam kesulitan yang sangat besar. Satu-satunya yang bisa membantu saya adalah Arya. Dan Arya tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau masih berhubungan sama kamu. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak langsung bicara saja pada Arya. Karena saya tidak bisa untuk memutuskan secara sepihak, Pak. Ya, itu kuncinya. Kenapa kamu kejar-kejar Arya? Kalau kamu tidak mendekati Arya, Arya pasti akan pergi. Apa yang akan kamu berikan sama Arya? Kemiskinan? Kumuh seperti ini? Kalau kamu memang betul-betul sayang sama Arya, tolong tinggalkan dia. Karena dia posisinya sangat sulit sekarang. Dan saya minta dengan sangat. Jangan ganggu keluarga saya lagi. Asal kamu tahu, kamu tidak akan mendapat apa-apa dari Arya. Dan kamu hanya akan memberikan kehancuran buat kehidupan Arya. Tidak, Pak. Saya sama sekali tidak berniatan untuk merusak kehidupan Arya. Kelas kamu? Kondisi kamu? Kamu cuma akan merusak otak Arya. Saya membesarkan Arya tidak untuk menikah dengan gadis seperti kamu. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang ada di benak otak kamu. Saya tahu kamu mendekati Arya hanya menginginkan sesuatu dari Arya. Baik, untuk mempercepat keinginan kamu. Ini, cincin. Harganya akan lebih mahal. Dan satu lagi. Ini cek satu miliar. Kamu ambil. Ambil. Pak, kalau Bapak memaksa saya untuk meninggalkan Arya, saya mungkin tidak dapat berbuat apa-apa, Pak. Tapi kalau Bapak menuduh saya, kalau saya mempunyai niat buruk terhadap Arya, Bapak salah besar. Dan saya tidak butuh semuanya ini. Jangan menyesal kamu. Hari ini kamu menolak uang demi cinta. Besok, kamu akan ditengang oleh cinta kamu sendiri. Yair. Aku lagi pusing banget, nih. Ya, aku udah tahu soal Papa lagi ada masalah sama hutang. Ya, jadi mau gak mau aku mesti nikah sama Miranda. Padahal kan gak bisa gitu. Aku udah ada orang yang aku cintain. Kamu emang harus jujur sama Papa, Ar. Situasi ini tuh gak fair buat kamu. Iya, pastinya. Aku pasti ngomong terus terang sama Papa. Lagian juga, aku juga gak bisa kayak gitu. Dan mungkin aku ninggalin orang yang aku cintain dengan alasan sepihak. Aku ngerti, Ar. Besok aku bilang sama Papa kalau kamu mau ketemu, ya. Makasih, Ayu. En... Bibi sudah dengar semuanya, Fatma. Kamu yang tabah ya, Fatma. Orang miskin seperti kita memang sering dianggap gak punya rasa. Kita dipaksa menelan sesuatu yang pahit dan tak bisa membela diri. Fatma gak rela dihina, Bibi. Fatma gak rela. Kamu sudah benar, Fatma. Kamu benar. Jangan pernah mau menukar harga diri dengan uang. Jangan pernah, Fatma. Sekarang kamu tidur ya. Jangan lupa berdoa. Besok kamu sudah mulai kerja di toko roti, kan? Ya, Bibi. Aria. Apa kabar? Akhirnya calon menantuku datang juga. Baik, Om. Kebetulan sekali, Aria. Banyak rencana yang mesti kita matangkan untuk penikahan kamu dengan Miranda. Loh, kok kalian jadi kaku begini? Tentu sudah mau menikah? Santai aja. Pak, Mira pergi dulu ya. Gue cabut dulu ya. Besok-besok, Arya yang akan mengantar kamu kemanapun kamu pergi. Nanti gue telfon lo ya. Sudah apa-apa. Wah, merupakan surprise bagi Om nih. Kamu datang pagi-pagi sendiri lagi. Ada yang saya pengen bicarain sama Om. Oh, silakan Arya. Ada apa? Ada sesuatu yang ganjel banget di perasaan saya. Loh, kenapa? Kenapa? Kenapa sih, Om? Urusan bisnis sama perjodohan dicampur adukan. Arya, ini bukan urusan bisnis. Perjodohan kamu dengan Miranda. Muni urusan pribadi saya dengan ayamu. Tapi kenapa Om gak minta persetujuan saya dulu? Maaf, Om. Saya... Saya gak bisa nikah sama Miranda. Sekarang kamu kasih tau aku apa aja yang harus aku lakuin di sini. Oke. Yang pertama ada yang paling penting. Kamu harus tau harga-harga roti. Awas, jangan sampai salah. Oh, kamu sampai salah. Bisa-bisa kita... Dan kamu juga harus tau nama-nama roti. Dan kamu juga harus super ramah sama pelanggan. Di sini macem-macem pelangannya. Ada yang baik, ada juga yang ngeselin. Pokoknya ada deh semuanya. Oke, bos. Satu lagi. Kalau misalnya aku capek, kamu pijitin. Tunggu dulu. Kayaknya kalau masalah itu... Harus aku pikirin lagi deh untuk kerja di sini. Hehehe. Iya, iya, iya. Jangan mundur gitu dong. Kamu sien di sini. Abis kamu norak sih. Hidup di Jakarta itu emang harus norak. Kalau enggak, mana mungkin kita bisa kelihatan. Perjanjian ini sudah disepakati ayamu, Arya. Tapi dengan cara seperti ini. Menjual saya supaya bisa menikah sama anakmu. Arya, ayamu butuh uang. Saya memang tidak pungkiri kalau keluarga kami butuh uang. Tapi kenapa sih enggak bisa pakai cara yang wajar? Om kan bisa kasih saya pinjeman. Nanti saya akan kembalikan dengan bunganya, Om. Tanpa pernikahan. Uang itu tidak bakal saya berikan. Maaf, Om. Saya enggak bisa nikah sama anak, Om. Saya udah punya calon istri. Kamu jangan melangkai keputusan ayamu dan saya. Kami ini orang tua. Justru, saya menghormati kalian sebagai orang tua. Tapi dengan pelakuan seperti ini, gimana saya bisa hormat sama kalian? Cukup, Arya. Kamu menikah dengan anak Om. Atau saya batalkan pinjaman itu. Atau saya bisa menghormati kalian sebagai orang tua. Atau saya bisa menghormati kalian sebagai orang tua. Sebenarnya kamu ngelamunin susah atau ngelamunin jorok sih? Daripada kamu ngelamun terus. Mendingan sekarang kamu dengerin aku, bacain ramalan bintang kamu. Ini dia. Bintang Fitbook. Cinta. Sekarang saatnya kamu nyamperin cewek kamu dan ngajakin dia jalan. Pasti cintamu akan lebih renyah deh. Tuh kan. Sekarang keberuntungan. Saatnya kamu harus ngurutin semua nasehat cewek terdekatmu. Karena itu akan bikin hidupmu akan jadi lebih asoigiboy. Hmm, tuh kan. Ramalnya pasti tukang tipu. Ih, enak aja kamu. Loh, kok kamu yang sewot? Kan aku cuma bilang ramalnya yang tukang tipu. Hmm, udah deh. Aku tuh pengen hidup kamu nih. Kita keberatan lain yuk. Ayo. Ngapain kesana? Bum-buang duit ah. Kita makan di restoran Jepang. Yuk. Terus? Itu aja. Ayo. Kamu bikin aku senang? Iya. Hmm, gimana kalau kamu temenin aku, makan di tempat makanan favorit aku. Mau gak? Hmm. Oke. Yuk. Yuk. Sialan banget tuh si cowokumu. Makin deket aja sama si Sylvie. Iya. Rumah di gang dekil ya. Pakai deketin cewek gedongan. Lu kan udah lama naksir sama dia. Lu mau aja dilangkain sama dia. Ar. Aku tahu kamu sekarang tiba-nya kemurusahaan. Tapi please dong, Ar. Kamu ceritain ke aku. Biar aku bisa tahu kamu dan aku bisa ngerti keadaan kamu, Ar. Papa minjem uang 500 M. Buat proyek ekspor ke Australia. Tapi tiba-tiba digagalin sepihak. Terus? Iya, perusahaan aku terancam bangkrut. Bang udah nagih utang itu. Kalau dalam waktu beberapa hari, aku gak bisa ngelunasin utang itu. Papa bisa ke pengadilan, Pak. Terus adalah sahabatnya Papa namanya Om Zafar. Dia bisa bantu. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya, Ar? Aku harus nikah sama anaknya, Miranda. Sayang. Tapi aku tolak pernikahan itu. Tapi Ar, keluarga kamu dalam keadaan sulit. Iya, aku tahu. Apapun caranya akan aku cari, gimana aku bisa ngelunasin utang itu tanpa aku harus nikah sama... sama yang namanya Miranda itu. Sayang. Dukung aku dong. Aku sekarang ini lagi benar-benar putuh. Support dari kamu. Iya. Aku gak mau kau nikah sama dia. Aku mau nikah sama kamu. Aku gak bisa kilang-kilang. Kamu yakin, Ar? Kamu bisa. Kamu percayakan sama aku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih se kalo白 menonton!